Intro Sepak bola merupakan bidang olahraga paling populer di dunia Namun tak jarang ada pemain yang mendapat sorotan negatif karena perilaku buruk mereka di atas lapangan Meski penampilan menghibur para pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi selalu dinanti Namun tak sedikit pecinta sepak bola yang merasa ngeri ketika melihat pemain melakukan pelanggaran Beberapa pemain dicap brutal karena menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan Bahkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang tak patut untuk ditonton Bahkan di kawasan sepak bola Asia banyak dicumpai pemain-pemain brutal dengan menunjukkan permainan kerasnya Untuk itu inilah 10 perkelahian sepak bola Asia Tenggara jadi viral di dunia Pemain kasta kedua Liga Thailand 1 ini langsung dipecat oleh pihak klubnya Usai menunjukkan perilaku tidak terpuji di atas lapangan Dimana ia dengan sengaja melakukan aksi muay thai dengan melayangkan sikutan keras di kepala pemain lawan It's a bad moment Kongpop Sonoyera Perkelahian hebat juga pernah ditunjukkan oleh pemain Thailand lainnya Dimana kali ini terjadi pada laga final piala AFF U15 tahun 2019 silam Dimana Thailand yang tertinggal 1-2 atas Malaysia terlihat terpancing emosi ketika para pemain Malaysia mengulur waktu pertandingan Hal yang tak diinginkan terjadi Dimana Kongpop Sonoyera terlihat menendang pemain Malaysia sebelum baku hantam itu terjadi Ruben Sanadi Pada kasta tertinggi Liga Indonesia juga sering terjadi gesekan-gesekan antar pemain Permainan yang keras seringkali memicu amarah pemain lawan Dan salah satu aksi yang tak pernah dilupakan adalah perkelahian Ruben Sanadi dan juga pemain arema Dendy Santoso No Alamsha Selain dikenal sebagai striker house goal Legenda Timna Singapura satu ini juga merupakan sosok pemain yang temperamental Dirinya mudah sekali terpancing emosinya di atas lapangan Dan aksi yang tak pernah dilupakan ketika dirinya mengamuk di kompetisi Liga Super Indonesia Dan lihatlah momen berikut ini Indra Putra Tindakan kotor dilakukan oleh pemain berkepala plontos satu ini Lihatlah dimana saat dirinya coba merebut bola dari kaki lawan Dirinya justru menggunakan tangannya untuk menghentikan lawan Tindakan tersebut yang kemudian memancing emosi Hal yang kemudian membuatnya di kartu merah oleh sang pengadil lapangan Amri Yahya Mendapatkan perlakuan kasar dari pemain lawan Membuat pemain Timnas Malaysia ini sangat emosi Bahkan dirinya langsung berdiri dan hampir memukul pemain tersebut Beruntung rekan-rekannya datang untuk memisahkan kedua pemain tersebut No Alamsha Sebelum mengamuk di Liga Indonesia No Alamsha tampaknya juga pernah melakukan keributan di Liga Singapura Dimana dirinya yang mendapatkan perlakuan buruk dari pemain lawan tampak sangat emosi Dan semua pemain yang di dekatnya ingin dihajarnya It's not good PSBK Biak Permainan kasar dan menegangkan juga terjadi pada kasta ketiga Liga Indonesia Dimana dalam laga yang mempertemukan PSBK Biak dan Persewangi ini Berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal pertandingan Ketegangan terus terjadi sepanjang laga Bahkan beberapa kali dihentikan akibat perkelahian antar pemain Lihatlah aksinya berikut ini Diego Assist Entah apa yang dipikirkan oleh mantan pemain Persella satu ini Saat berebut bola dengan Haryono Dirinya justru secara brutal menendang dan memukul Haryono Hingga tersungkur di lapangan It's not good Ibrahim Conteh Tak terima di jambak rambutnya oleh Asep Perlian Conteh kemudian terpancing emosinya Dirinya sontak menghampiri Asep Dan melayangkan pukulan sebelum pada akhirnya dipisahkan oleh rekan-rekannya Jadi itulah 10 perkelahian sepak bola Asia Tenggara Jadi viral di dunia Terima kasih telah menonton!